Industri drone Turki tampaknya semakin maju dan dikenal banyak orang. Pada 2021, militer Turki dilaporkan menerima aksumur pertama, yakni pesawat tak berawak dengan generasi terbaru. Kendaraan udara tak berawak ini memiliki ketinggian menengah yang diproduksi dalam negeri. Menurut pernyataan Twitter Kepala Kepresidenan Industri Pertahanan SSB, Ismail Demir mengatakan bahwa aksumur telah dikirim ke Angkatan Laut Turki. Dilansir dari dailysabah.com, aksumur UAV adalah drone tempur terbaru dari Turkish Aerospace Industries. Pesawat ini dapat terbang selama 50 jam, dapat membawa muatan hingga 750 kg, 1654 pn, dan mampu beroperasi dengan daya tahan lama di ketinggian hingga 40 ribu kaki. Tak hanya itu, aksumur dapat melakukan berbagai misi termasuk misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan serangan multiperan. Ini dapat dilakukannya tanpa gangguan dengan kapasitas muatannya yang tinggi dan memberikan fleksibilitas operasional di luar garis pandang dengan muatan satkomnya. Aksumur menandai tonggak penting pada bulan Agustus ketika mencapai 1000 jam terbang. Pengembangan tersebut merupakan yang pertama untuk drone kelas melbuatan Turki. Aksumur dikembangkan mengikuti pembuatan UAV angka meltai. Angkatan Laut Turki sudah memiliki angka dalam inventarisnya. Pada Februari tahun ini, TNI Angkatan Laut menerima dua lagi UAV angka yang jangkauannya ditingkatkan sesuai kebutuhan. SSB pada saat itu mengatakan bahwa UAV akan mempertahankan tugas mereka untuk mengamankan laut di sekitar Turki, yang juga dikenal sebagai Tanah Air Biru. Drone yang baru-baru ini dikirim ke Angkatan Laut dilengkapi dengan sistem identifikasi otomatis dan radar aperture sintetis SAR. UAV, yang memulai penerbangan perdananya pada tahun 2019, telah terintegrasi dengan tiga kamera EOIR, Electro-Optical Infrared, yang berbeda. Ia juga dilengkapi dengan dua produk panduan laser SATCOM Teber yang berbeda oleh Rocket Sun, Precision Guidance Kit 82 yang dikembangkan secara lokal, HGK-82, dan mesin domestik PD-170. Drone sebelumnya membawa dan menguji amunisi MK-82 dengan kit panduan Teber dengan berat sekitar 250 kg. Itu adalah drone pertama yang menggunakan Teber. Terima kasih telah menonton!